Hai teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel manuskrip hati kali ini saya akan mempersembahkan informasi tentang lima bunga yang recommended bisa kita persembahkan sebagai tanda cinta kepada orang-orang yang kita cintai dan kita sayangi ya Hai namun sebelum informasi ini berlanjut jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe subscribe channelnya karena subscribe itu gratis teman-teman ya dan dengan mensubscribe channel ini berarti teman-teman telah membantu berkembangnya channel ini ya Hai teman-teman semua Hai ini bunga banyak sekali saya persembahkan untuk anda semua ini visualnya Hai perlu teman-teman ketahui bahwa setiap jenis bunga itu memiliki makna dan simbol tersendiri karena itulah bunga kerap dijadikan sebagai logo institusi atau bahkan di jaman dulu zaman kerajaan itu bunga seringkali menjadi simbol-simbol Hai panji-panji kebesaran kerajaan teman-teman Hai Hai karena kenapa setiap bunga itu punya arti tersendiri oleh karena itu pada saat kita akan memberikan bunga kepada rekan kita sahabat atau orang yang terkasih kita tidak boleh asal teman-teman ya kita harus tahu dan menyesuaikan jenis bunga apa yang akan kita berikan dan pesan apa yang ingin kita sampaikan melalui bunga itu teman-teman jadi jangan asal asal ambil bunga persembahkan jangan ya sesuaikan dengan apa tujuan kita memberikan bunga itu Hai nah tentu kita tidak ingin mempersembahkan bunga Hai bagi orang-orang yang sedang bergembira Hai lalu kita persembahkan bunga yang maknanya justru simbol berbelan sungkawa kita tentu tidak ingin mempersembahkan bunga Hai kepada orang-orang yang sementara lagi romantis-romantisnya lalu kita persembahkan bunga yang simbolnya untuk menjenguk orang yang baru melahirkan ini contoh-contohnya teman-teman jangan sampai kita salah ya dalam memberikan bunga oleh karena itu tak ada salahnya Hai kalau kita mencoba mengetahui makna-makna bunga yang akan kita berikan kepada teman kita dan bunga-bunga apa saja oleh karena itu kali ini saya akan rekomendasikan buat anda lima jenis bunga Hai beserta maknanya Hai yang cocok untuk kita persambahkan sebagai bukti cinta kita bukti kasih sayang kita kepada orang-orang yang kita cintai dan kita sayangi Hai tentu kelima bunga ini tidak menjadi harga mati teman-temannya banyak bunga-bunga yang lain tapi kali ini saya persembahkan berdasarkan eh eh beberapa kesimpulan hasil pembacaan saya di web-web tentang bunga teman-teman teman-teman ya jadi kelima Hai jenis bunga ini kita mulai yang pertama teman-teman ya kita saksikan bersama Hai jadi yang pertama itu adalah bunga mawar teman-teman ya jadi bunga mawar ini merupakan jenis bunga yang sering juga diberikan oleh seorang pria kepada pasangannya Hai sebagai tanda cinta Hai bunga mawar ini memiliki beberapa arti ya sesuai dengan eh warnanya seperti ini yang pink ini itu bermakna kasih sayang ya jadi ketika ada orang mempersembahkan bunga mawar warna pink kepada kita itu menandakan bahwa dia ingin menunjukkan kasih sayangnya yang luar biasa dalam ya ini kalau kuning ini simbol kesejahteraan ya kalau putih ya ada juga yang putih teman-teman ya bagi ada yang ingin mempersembahkan warna putih ya itu simbol cinta sejati dan ketulusan ini yang kedua teman-teman bunga matahari ya bunga matahari ini warnanya kuning cantik dan satu keunikan dari bunga matahari adalah karena dia selalu menghadap ke matahari ya artinya apa ini adalah simbol kesetiaan ya jadi bunga matahari itu melambangkan simbol kesetiaan dan ketulusan jadi ketika ada yang mempersembahkan bunga matahari untuk anda berarti dia ingin mempersembahkan buat anda sebuah ketulusan dan kesetiaan selanjutnya yang ketiga adalah angrek angrek ini ya Hai kalau dipersembahkan kepada wanita itu berarti seakan-akan kita mengatakan kepada wanita itu bahwa anda itu seksi anda itu kuat dan anda itu berkomitmen ya Hai cocok sekali ini kita berikan di saat palentin seperti ini ya bunga angrek ya angrek juga ini sebenarnya mewakili kemewahan ya keindahan dan kekuatan kita seakan-akan menyampaikan kepada orang yang kita kasihi dengan memberikan bunga angrek ini bahwa anda itu sempurna anda itu adalah wanita elegan dalam hidup saya itu seakan-akan simbolnya itu teman-teman ya kalau kita mempersembahkan bunga angrek ini ya kemudian setelah bunga angrek ini kita berpindah ke yang keempat yaitu tanaman hias sukulen ya kalau tanaman hias sukulen ini simbolnya kan dan kokoh kuat ya ya itu berarti ketika dia mempersembahkan bunga hias sukulen kepada anda berarti dia ingin menunjukkan bahwa ia memiliki komitmen yang kuat untuk selamanya bersama ya hidup dalam keabadian mesti keabadian semua kalau di dunia ya teman-teman karena keabadian sejati itu itu hanya ada di akhirat kenapa seperti itu karena bunga sukeleng ini kan kuat daunnya tebal ya Hai daunnya ya kita lihat bersama bentuknya macam-macam ya Hai jadi ketika orang mempersembahkan ini dia ingin menunjukkan bahwa dia ingin hubungannya itu adalah hubungan yang panjang abadi ya dan tentu yang paling dikehendaki adalah dia ingin cinta yang dalam ya dia main hati hahaha seperti teman-teman ya jadi Hai teman-teman tidak salahnya kalau anda laki-laki persembahkan bunga ini kalau anda betul-betul serius ya ingin kejanjian lebih jauh dan ingin membuktikan bahwa anda akan mempersembahkan cinta awadi cinta yang bertahan lama cinta yang awet dan tidak akan ada niat untuk menyianyiakan orang orang yang anda cintai itu teman-teman ini banyak sekali bentuknya ini tanah menghilang suku lain ya keadaan ini ada yang mengatakan bahwa kaktus juga itu bagian dari suku lain tapi ada juga yang membedakan teman-teman karena kaktus itu berduri nah yang kelima yang terakhir adalah tanaman hias aglonema red red apa saja ya red suksong red coaching ya red Sumatera ya itu juga sebagai tanda cinta ya apalagi ini adalah bunga yang lagi primadona ya berarti ketika kita mempersembahkan bunga ini kepada orang yang kita cintai berarti kita menganggap bahwa dia adalah primadona ya primadona dalam hati kita ya dan yang paling penting bahwa ini adalah bunga siri reseki jadi kita ingin mempersembahkan cinta tapi bukan hanya cinta tapi juga ingin mempersembahkan kesejahteraan kepada orang yang kita cintai oke teman-teman itulah 5 bunga yang saya rekomendasikan buat anda sebagai tanda cinta mudah-mudahan bermanfaat yang lupa subscribe channelnya menunjukkan lonceng dan wassalam terima kasih